Biar ketemu di warung Kofi, itu all-in tuh, padahal. Iya, dan gini-gini. Ketika mana-mana ketemu saya, anak muda, aduh, all-in deh. Kan, kalau gimana di Bali kan paling berpengaruh, ada ekonomi dan lain-lainnya. Makanya Bali juga adalah satu faktor penantu juga. Kita ingin Pak Prabu menjadi presiden, dan Pak Prabu bisa berbuat untuk Rakyat Indonesia. Sekali kita nyemplu sekalian. Ya, berenang sekalian ya. Selesaikan sampai... Sampai finish. Sampai finish line. Satu, jaga adat, istiadat, dan budaya Bali. Dua, jaga kelesarian alam Bali. Tiga, jaga kerukunan umat beragama di Bali. Semeton Gemah Bali, kembali lagi bersama dengan saya di sini. Kali ini kita kedatangan yang super-super ditunggu, dan semeton semua pasti sudah tahu ini siapa. Dan tidak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut, Bli, D. Gajah. Siastu, Bli. Aum swastiastu. Kenapa ingat teru, Bli? Istimewa. Istimewa, Bli ya. Siap. Jadi, terima kasih, Bli, sudah hadir di studio Gemah Bali, kan. Walaupun... Ya, lumayan ditunggu-tunggu. Terima kali gagal. Kita sudah cukup... Kayaknya dua kali, Bli ya. Dua kali di schedule sama tim, gitu kan. Dan ternyata kesibukan Bli D. Gajah memang tidak bisa ditoleransi, gitu kan. Emang harus ke sini dan perintah juga, Bli ya. Tapi... Dia datang menempat di janji, lah. Siap, Bli. Siap. Agak tertunda, gitu kan. Gak masalah, gitu kan. Kita yang terima kasih, Bli, yang sudah hadir. Gimana, Bli, kabar? Sehat, Bli, ya? Istimewa. Sehat. Istimewa itu sudah semuanya. Istimewa itu sudah pakai lengkap, ya? Sudah pakai lengkap. Sudah pakai lengkap. Sudah kayak... Sidang istimewa. Kado istimewa, istimewa, semuanya. Kita lihat-lihat juga di medsos, Bli sudah mulai aktif nge-gym lagi, Bli. Wih! Istimewa itu semuanya masalah. Ini enggak ada. Sudah mulai lagi, Bli. Sudah per... Awal Maret, Bli. Awal Maret, berarti selesai... Masa kampanye, selesai pencoblosan. Langsung sudah mulai aktif. Ya, recovery dulu. Sempat tepar. Sempat tepar, kan? Ya, dari tanggal 9, tuh tepar. Sampai nyoblosnya cabut ini dulu. Cabut infus dulu. Cabut infus dulu, ah. Kalau nyoblos pasang lagi infus. Iya, iya, iya. Oke, oke, Bli. Bli, gimana perasaannya... Mendengar nama Prabowo dan Mas Gibran ini dinyatakan menang oleh KPU, B? Teraru. Teraru, Bli. That's it. Teraru ini lebih kepada bangga atau sedih itu, Bli. Teraru ke... Teraru ke... Ke orang teraru lebih ke... Rasa bangga ya. Kalau sedih ya bersedih ya. Dia bangga. Teraru, artinya tidak bisa diungkapkan lagi dengan hati, dengan kata-kata. It's like... Like my dreams come true. Ini memang Bapak ini, Pak Prabowo ini udah semesta ya? Kalau udah begitu ya? Ya, memang semesta yang mendukung ya. Semesta Tuhan melestui, semesta mendukung. Masyarakat... Artinya... Mulai... Terbuka, bikin pemikiran. Iya, iya. Dan... Ya, orang-orang yang... Orang-orang yang melihatkan beliau semakin berkurang juga. Iya, iya. Betul, betul, Bli. Iya, betul kan? Deframing beliau seperti apaan. Iya, iya, iya. Kita tahu beliau bagaimana, kita tahu. Oke, oke, oke. Gini, Bli. Sebagai ketua TKD ini, Bli. Gimana caranya, Bli, bisa ngakomodir masa, gitu, Bli. Hingga Pak Prabowo ini secara resmi dinyatakan menang di Bali, gitu. Karena gini, Bli. Kita semua sama-sama tahu, Bli, ya. Mohon maaf, gitu, Bli. Kita kalau tarik histori ke belakang. Waktu 2019 itu, kan, Pak Prabowo suaranya juga tidak terlalu besar, gitu. Tapi, 2024, ini dibalikan, gitu, kondisinya. Sudah, gitu, kan. Langsung bisa mengalahkan yang lain, gitu, Bli. 2019 nge-nest. Gimana itu, Bli? Nge-nest. Gimana itu, Bli? Taktiknya gimana, Bli? Gimana, Bli? Gimana, ya? Waktu 2019, ya, ketua kepenanganan dan pasarnya. Oke. Pasar 24. Ini sebenarnya, seperti saya kataan tadi. Ini memang Tuhan merestui, yang widi merestui. Tuhan merestui dan semesta mendukung. Dan semua, semua bekerja. Jadi, kita sebagai panglima itu dibagi, cuman, bukan, bukan, cuman masih komando aja. Tapi ya, ya, kita komando. Memang gimana ya, jadi beriramah semuanya, gitu. Iya, iya. Dan relawan-relawan bekerja, bertumbuhan, masyarakat, masyarakat, masyarakat. Lebih banyak, silent majority, ya. Oke. Silent voter, diam-diam. Iya, silent voter, ya. Diam-diam, ketemu di warung COVID, tuh. All in, tuh, nih. Padahal. Dan gini, gitu. Dan kita, ketemu ke temung saya, anak muda. Aduh, all in, tuh. Kan, artinya, ini kan, wah, kita udah mulai ditahunya sebelum dipaketin. Udah mulai, tuh. Udah mulai, tuh. Udah udah mulai all in, tuh. Kan udah, all in, tuh, kan mulai. Iya, iya, all in. Sudah semua dipaketin. Iya, iya, iya. Tambah lagi dipaketin, udah gede lagi. Nah. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya murni, itu murni semua masyarakat, ya. Saya sebagai, ya, sebagai ketua TKD, kan sebagai cuman komandan perang aja. Yang perpangan semuanya. Tapi kan strategi itu, kan. Strategi, ya. Terkhusus di Bali, ya. Terkhusus di Bali, gitu, kan. Di mana, ya. Karena kan termasuk spesial nggak sih, Bli? Bali ini, Bli? Maksudnya begini. Mas Gibran dua kali dateng, gitu. Pak Prabowo satu kali mau dateng, gitu, kan. Yang dimana, kan cukup spesial, gitu. Daerah spesial di mana Capresnya sekali mengunjungi, Cawapresnya dua kali mengunjungi, gitu, Bli. Cukup spesial, gitu. Walaupun, Bli, secara peta, mohon maaf, gitu, Bli. Secara peta, jumlah pemilih di Bali itu kan tidak terlalu banyak, Bli. Tapi istimewa sekali, Bli. Bisa dihadirkan. Bali yang baru main terdunia, ya. Ya, Bali baru terdunia. Dan Bali, kalau gimana di Bali kan paling, paling berpengaruh pada ekonomi dan lain-lainnya. Betul. Makanya Bali juga adalah satu faktor penantu juga. Walaupun suara tidak terlalu banyak, tapi secara gerakan ekonomi di Bali, pariwisata di Bali itu menentukan, bisa menentukan arah politik ke depan, gitu. Betul. Oke, oke. Capek nggak, Bli? Jadi ketua TKD kemarin itu, Bli? Berapa bulan, Bli? Berduang itu. Karena kita tulis dan ikhlas, ya. Maksudnya kita memang benar-benar mimpi ini harus tercapai, kan. Jadi ya, sama kayak kita bekerja, kita bekerja, mimpi kita ingin bahagiain orang tua, atau ingin beliin istri suatu. Kita kerja, ya, pantang siang malam-siang malam tidak mikir capek, kan. Nah, sama gitu. Karena kita ingin Pak Prabu menjadi presiden dan Pak Prabu bisa berbuat untuk Rakyat Indonesia. Ya, itu kan sebuah mimpi, ya. Bukan mimpi saya untuk hanya menjadikan beliau presiden, tidak. Mimpi saya, beliau jadi presiden, beliau bekerja untuk Rakyat Indonesia. Kan itu? Karena kita tahu beliau seperti apa. Ya, makanya, jadi nggak, nggak ada capeknya. Makanya, ya, pola hidup agak kacau, sih. Sempet waktu masa kampanye itu olahraga tertinggal, ya. Ya, tapi ya, udah. Kita udah selesai, kita mulai hidup sehat lagi. Apalagi masa kampanye, begadang-begadang, tiba-tiba telepon malam-malam, pastikan ngerasakan begitu. Terus jam 3.00-4.00. Jam 3.00-4.00 pagi, ya. Ada aja itu yang ngubungin itu? Entah, masih standby. Masih standby, ya. Masih. Terus pagi, udah. Apa yang kita mau kerjain besok? Udah kita tinggal WA, ya, grup, ya, ke ini. Udah kerjain, tidur, kita bangun jam 9.00-10.00. Kita yang bangun pagi, yang tidur awal, kerja-kerja duluan ini. Jadi, kita nggak nunggu kita instruksi untuk paginya, jadi malam itu udah kita instruksi untuk paginya gimana. Kadang kita kan dari pusat juga instruksinya kan malam-malam juga. Apalagi di Bali lebih cepat 1 jam. Di Jakarta perintah jam 11 malam, di Bali udah jam 12.00. Kutusan biasanya pagi, dini hari. Jam 1, jam 2. Jam 2, jam 3. Karena mungkin, tau ya, kalau kenapa dia ambil dini hari? Mungkin karena dini hari itu udah capek, ya. Jadi orang udah jujur cenderung berbongongnya tidak ada. Mungkin orang udah lelah, Jadi, dealing-nya pas. Oke, oke. Bli, ini satu kita sayang lolos sedikit, yang sedang hangat ini, Bih. Yaitu soal kemenangan Pak Prabowo di KPU ini digugat gitu, Bli. Di MK itu, Bih. Menurut Bli gimana tanggapan? Bli? Ya emang jalurnya kesana ya, silahkan. Ya emang jalurnya kesana. Maksudnya, daripada kemana-mana ya. Jalurnya MK ya, silahkan. Jalur administratifnya ke MK ya, silahkan. Kita yakin, kita yakin kita menang dengan bayar. Ngapain harus takut? Sudah, silahkan. Semoga itu hak konstitusinya. Setiap warga Indonesia, rakyat Indonesia boleh. Jadi silahkan. Silahkan aja, Bli, ya. Ya. Apa... Tadi saya lihat soalnya, Bli, di sosmed gitu kan. Lawyer-lawyer Pak Prabowo ini top semua ini, kita lihat. Tadi saya lihat di sosmed gitu, Bli. Yang menjejer, Oto. Terus Prof Yusril. Ada Hotban Paris gitu. Ini kan kelas-kelas kakap semua. Ini pengacara-pengacara kondang semua gitu. Dia merekanya full senyum gitu kan. Ngelihat ada gugat gitu. Ya gugat gitu. Saya katakan memang Pak Prabowo ini udah di atas angin gitu deh. Kita nggak boleh jumawa ya. Tapi ya... Ya, kalau kita ingin... Kita harus prepare. Jadi saya rasa harus prepare lah. Kita harus yang terbaik. Terbaik. Walaupun kita merasa kita udah... Udah disahkan dari KPU. Udah. Memang tidak ada memang bener kan. Kita harus prepare. Ya, ya. Prepare. Karena untuk kepentingan apa? Kepentingan memang saya Indonesia lagi. Kepentingan rakyat Indonesia lagi. Oke. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan kepentingan golongan kan. Ya, ya. Baru politisi ini ton kalau udah begini kan. Udah jago emang itu kan. Dan bijaksana lebih tepat ya. Kebijaksanaan itu... Susah dilatihnya gitu. Memang melekat sama diri seseorang. Mantap, mantap Li. Pertama yang umur pasti. Tambah bijaksana. Tergantung orangnya juga. Tergantung orang juga, Li. Ya. Saya rasa... Di juga. Bisa biasa. Bijaksana itu bukan karena umurnya. Tapi karena kemauan. Ya. Belajar banyak kita dari senior satu ini. Siap-siap, Li. Siap-siap, Li. Li. Waktu kampanye ini kan berbulan-bulan, Li. Bahkan saya rasa, Li. Kayaknya kalau beli itu bukan 5-6 bulan, Li. Kampanye itu. Bisa setahun sebelumnya gitu, Li. Dalam arti mempersiapkan di luar daripada mengkampanyekan. Sosialisasi lah. Bahasanya begitu. Saya jalan semenjak Rapimnas. Setelah Rapimnas waktu Pak Prabowo menyatakan siap untuk maju kembali. Kan kita Rapimnas. Kita dapat tertinggi itu Rapimnas. Jadi semua DPD menyampaikan pandangan umum. Oke. Memohon Berdapat Prabowo untuk bersedia maju sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Kalau boleh tahu itu, Li di bulan apa, Li? 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. 2022. Bulan apa ya? Ya. Ya udah waktu. Waktu itu ada nari. Nari ini deh. Nari, saya nari keca. Misalnya. Kan. Oh. Ya ya ya. 2022. Mas menyatakan itu langsung mulai bekerja. Ya udah. Beliau siap. Mulai kerja dong. Kita kan memohon kan. Setiap DPD ini memohon. Agar beliau berkenan. Ya. Maju kembali. Kalau beliau udah berkenan. Kan ya langsung. Kalau beliau berkenan. Ya udah beliau kenan. Ya harus. Karena kita yang. Berharap beliau. Meminta beliau. Dan mohon beliau. Ya kita harus kerja dong. Mulai pelan-pelan. Mulai pelan-pelan. Pelan-pelan dah. Oh. Siap. Siap, Li. Waktu kampanye itu. Berarti, Li. Ada pengalaman unik nggak gitu, Li? Yang kira-kira itu. Li kan aktif juga di Instagram, Li. Di Instagram, Li aktif gitu. Mungkin ada sesuatu yang Li. Nggak posting gitu. Tapi ini. Unik nih gitu. Ada pengalaman-pengalaman unik nggak, Li? Waktu kampanye lagi, Li. Ada pengalaman unik nggak, Li? Hmm. Ada sih. Banyak sih sebenarnya. Cuma saya berusaha satu. Satu aja, Li. Satu aja. Gimana, Li? Waktu. Mas Gibran datang ke Bali. Oke. Yang kedua kali. Oh, yang kedua kali. Berarti bersih-bersih pantai, Li? Ya kan. Malamnya ada cara ketemu dengan komunitas. Setelah itu ya. Bersih-bersih pantai. Nggak. Malam itu, ya ada dari pihak lawan masang mendera. Hah? Masang mendera jejerin. Jejerin dan sebelah panggung masang, masang mendera. Masal ya? Iya. Dan diakit. Ya kita nanggapnya santai aja. Ini pas Mas Gibran baru landing, terus? Ya malam. 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 Untuk acara besok paginya. Malam itu dipasang. Malam itu dipasang? Pagi itu belum ada bener. Pak Sain. Pak Sain. Mas Gibran senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja. Tenum. Ngapain kita gitu? Karena masalah. Bendera kan tidak mengganggu. Tidak mendistak. Hahaha. Cuman. Responen Mas Gibran sejam-sejam. Sejam-sejam tipis. Iya, iya, iya. Makan si Jingo di pantai. Iya, iya. Tau. Iya, itu unik. Banyak. Dan. Banyak sih. Banyak ya. Oh, banyak. Tidak usah tingkat-tingkat. Oke, oke. Siap, siap, siap. Kita aja senyum-senyum juga. Iya, iya, iya. Dan bahkan nggak lihat lagi. Nengahnya baru selesai. Ih, wuih. Oh iya. Tapi malam itu udah. Udah kan. Yang jaga di situ kan. Ngelihat lah. Sengaja. Iya, iya. Terea, terea. Ya, kita nggak perlu perjelas sebenarnya bendera apa gitu. Biarin aja. Sama tahun kalau ngelihat ya silahkan gitu kan. Intinya respon Blide Gajah dan respon Mas Gibran. Senyum banyak hal gitu. Ya, kan kemaju damai. Iya, iya. Yang gembira nyanyi-nyanyi. Betul, betul. Siap, siap. Kalau bicara kampanye itu kan. Udah selesai Blide. Di pemilu sekarang ini kan. Masa kampanye selesai. Masa pemilih pencoblosan selesai. Terus pengumuman juga sudah gitu. Kita nggak bahas lebih dalam terkait dengan apapun itulah. Kan. Kalaupun ada yang berjalan digugat. Ya biarkan itu secara administrasi. Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu kan. Terus di sisi lain sebagai tim gitu kan Blide. Untuk memperjuangkan Pak Prabowo. Mungkin salah satu tugasnya. Belum berhenti gitu kan. Belum berhenti. Tapi Blide sebagai ketua TKD gitu Blide. TKT Bali gitu. Yang dimana bisa memenangkan Pak Prabowo di Bali. Dengan kondisi yang kita sama-sama tahu di Bali ini. Partai daripada pengusung Ganjar Mahfud ini lebih besar di Bali gitu. Tapi realitanya Blide bisa memenangkan gitu Blide. Pak Prabowo gitu. Kira-kira Blide. Ada nggak Blide. Calon Menteri nak Bali Blide. Yang udah Pak Prabowo bisikah gitu Blide. Ada. Kalau Blide ya. Ada sih yang pantas. Ada yang ikut berjuang juga sih. Tapi bukan Blide. Kalau saya berikan, Blide jaga Bali lah. Di Bali aja. Tapi ada Blide? Ada. Belum Blide. Belum Blide ya. Belum Blide. Oke oke oke. Karena. Ya. Beliau berjuang juga. Ikut berjuang bersama ya? Beliau berjuang juga. Cuman jalurnya lah beda. Oke oke oke. Ini yang kayak begini-begini deh. Beliau berjuang juga. Cuman bukan jalur di TKD. Oke oke. Maksudnya. 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 Karena ya. Akhirnya apaan. Beliau berjuang juga. Beliau berjuang juga. Beliau berjuang juga. Dan komunikasi. Komunikasi. Dan ini layak menurut Bli ya? Menurut Bli gitu. Layak ini ya? Nah iya lah. Harus ada. Putra Bali lah. Harus ada. Ya. Ya. Oke oke oke. Berarti. Kodenya itu tadi Ton. Putra. Kodenya itu. Putra ya? Eh. Saya nggak bilang Putri ya? Putra. Putra. Ya. Nanti aja. Beli. Kalau off-camp kita bising-bising lihat. Penasaran juga gitu. Kira-kira siapa gitu. Pasti kan. Karena Lide Gajah ini kan. Lumayan dekat gitu. Dengan Pak Prabowo. Ketua TKD. Kalau dari Pak. Enggak. Belum ada. Tapi dari saya sendiri ya. Ada yang pantas. Oh dari Bli sendiri? Ya saya rasa. Dan biar ada Putra Bali juga. Oke. Selamanya Putra Bali selalu ada. Iya. Putra Bali selalu ada. Oke. Dan saya rasa. Pantas kok. Pantas ini? Beliau ini cukup pantas ya? Pantas. Oke oke. Siap. Nanti Sematon silahkan kulik-kulik sendiri lah gitu. Menurut Sematon siapa? Keluarkan opininya. Tulis di kolom komentar ya. Siap Bli. Siap Bli. Ya. Bli. Terakhir Bli. 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 Ini kan sedang ramai diperbincangkan. Di sosmed. Ya. Nanti ngomong bayi-bayi gak apa-apa. Di Tik Tok. Di Instagram. Di Facebook. Di Youtube. Semua itu memperbincangkan. Bli. Degajah ini. Menjadi. Masuk bursa transfer. Dari legislatif ke eksekutif. Bursa transfer. Bursa transfer. Kalau main tolak ini. Musimnya ini. Musim bursa transfer. Dari pilpres udah selesai. Pileg udah selesai. Masuk bursa transfer ke pilkada. Nah. Ini Bli. Ini masuk radar. Semeton ya. Ini netizen yang berkomentar. Rasa terhormat gitu. Masuk radar. Calon wali kota dan pasar. Dan atau. Bli Degajah ini. Layak menjadi Bali 1. Gimana tangkapannya Bli? Itu kan. Tangkapan netizen ya. Ya. Kalau Bli sendiri. Belum ada ambisi lah. Terus kembali lagi. Kalau namanya instruksi. Perintah ya. Jalanin. Tapi kan untuk kepentingan. 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 Syarikat Bali. Bukan untuk kepentingan. Pribadi. Bukan kepentingan. Kelompok. Tapi kalau. Ya enggak ya. Ada ambisi. Apa ini. Juga santai. Sudah capek. Oke oke. Per hari ini belum ada Bli ya. Belum. Kita enggak tahu. Kalau memang perintah. Ya sudah. Enggak bisa ngelawan juga Bli ya. Kita ambisi-ambisi. Takutnya. Ngembung. Oke oke oke. Santai ya. Santai. Siap. 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 Kalau sudah. Kalau sudah. Sudah. Sekali kita. Lu kan sekalian. Ya berenang sekalian. Selesaikan sampai. Selesaikan sampai. Sampai. Sampai finish. Sampai finish line. Siap. Tapi kalau. Kalau emang dadanya terus. Ya udah. Apa-apa. Oke oke oke. Sekalian. Koknya enggak habis sih. Ya. 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 Yang penting masih bisa ngayah ke masyarakat lah. Oh siap. Apapun posisinya. Dimanapun ditempatkan. Yang penting. Bisa ngayah. Beli D masih bisa ngayah untuk Sematon Gali. Ya. Siap. Siap. Oke. Nanti. Menurut Sematon. Jawaban Beli Degadah. Silahkan di. Tapsir sendiri ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Bli. Terakhir ini Bli. Sebagai closing statement gitu Bli. Tadi Bli. Bilang bahwasannya. Bli ini. Memang belum dapat arahan dari Pak Prabowo. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Tapi pasti ada dong Bli. Arahan atau. Apa bahasanya. Apa. Pesan daripada Pak Prabowo untuk Sematon Gali ini. Kalau untuk ini. Kalau untuk. Kami. Urusan. Ya. Bapak Prabowo selalu dipesan. Setiap bertemu atau gimana pun. Setiap dalam. Kampanye. Dalam. Dalam. Pidato. Pidato beliau. Sambutan beliau kemarin seperti. Waktu. Buka puasa bersama. Artinya. Artinya selalu. Berharap. Untuk. Masyarakat ini bersatu ya. Baik yang. Apalagi untuk di Bali. Beliau akan memperhatikan semua. Masyarakat. Tidak memandang yang. Memilih beliau atau tidak memilih beliau. Semua akan dirangkul dan. Untuk kepentingan. Istilahnya kepentingan. Rakyat Indonesia. Ya. Untuk di Bali. Ya. Khususnya. Beliau berpesan agar. Ya. Yang pertama ya. Persatuan-persatuan harus dijaga. Ya. Bagaimana cara membuat damai. Dan. Dan. Kita juga. Ya. Pasca kebenaran. Kita harus. Bagaimana caranya. Karena kita harus bersinergi lagi. Sama yang lain. Karena bagaimanapun. Kita tidak bisa membangun Bali sendiri. Jadi banyak. Berarti tidak bisa membangun Bali sendiri. Kita harus membangun Bali. Harus bersama-sama. Membangun Bali. Dengan satu warna. Sama membangun Indonesia. Apalagi membangun Indonesia yang besar. Atau gitu. Itu dia. Satu warna pasti. Harus bersama-sama. Bersama-sama. Selain anggul. Dan. Jaga kedamaian. Dulu waktu ketua DPD. Dia berpesan tiga hal. Dan itu masih tetap besar. Satu. Jaga adat. Istedat dan budaya Bali. Dua. Jaga kelesarian alam Bali. Tiga. Jaga kerukunan umat beragama. Di Bali. Nah di Bali ini akan menjadi. Pusat wisata dunia ya. Kalau udah aman. Damai. Investor kerja. Masyarakat. Masyarakat. Kenapa wisata hidup kita. Di pusat wisata semua. Iya. Banyak hal lah. Kalau kita paparkan. Banyak nanti. Yang pasti beliau concern tentang Bali. Beliau concern. Dan. Dan kita juga harus kawal. Kapanya kampanya beliau nanti kan. Dan jadinya kampanya beliau di. Kawal itu juga. Karena dimanapun. Itu juga. Jika masyarakat Bali. Jika itu terrealisasi. Atau apa. Berarti kan itu bukan. Bukan janji-janji aja. Iya. Berarti kan emang bener. Beliau emang komitmen. Beliau emang komitmen. Dan saya yakin itu akan. Ehm. Akan dilakukan. Bukan. Karena dari sekarang. Udah banyak perpesahan lah. Harus mengamankan ini. Eamankan ini. Eamankan ini. Eamankan ini. Agar semua. Bisa berjalan yang baik. Ya. Terimakasih. Ini beliau. Ehm. Sudah hadir di Gemabali. Ehm. Ehm. Berbagi cerita. Pengalaman. Dengan. Pengalaman waktu kampanya kemarin. Gitu kan. Cerita kampanya kemarin. Dan. Akhirnya gitu. Setelah kita. Menunggu. Beberapa waktu. Udah atur janji. Akhirnya. Beli dia juga. Menyempatkan waktu. Untuk hadir ke sini. Sabar. Bersabar ya. Hahaha. Kita kemarin balik. Kurang sabar. Makanya itu. Bersabar ya. Siap. Kita juga bersabar kan. Iya. Bersabar. Dari 24 bulan bersabar. Tapi emang harus. Politik tuh sabar. Harus beli ya. Harus. Gak boleh kegabah. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh kegabah. Iya. Kita di media juga. Perut harus boleh panas. Oke. Tapi kepala gak boleh panas. Hahaha. Siap. Siap. Terima kasih. Sekali lagi. Sudah hadir. Kok perut boleh panas dalam kan. Iya. Mending. Kepala jangan panas. Jangan panas. Oke. Panas teringatan nanti. Iya. Bahaya juga. Hahaha. Oke. Ini. Ini. Kita tetep. Oke. Semuanya juga sudah. Menonton video ini. Jangan lupa like. Comment. And subscribe. Dan jangan lupa di-share-share juga. Di-share ke grup. Ke demennya. Ke grup STT. Atau ke grup apapun itu. Di-share aja. Terima kasih sekali lagi. Dan. Sampai jumpa di lain waktu. Suk semua. No drama. No drama. Di-share-share. Hehehe. Di-share. Di-share. Daniu. Di-share. 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 Dr. Jangan lupa.